Informasi selanjutnya, petugas Sudin Ketahanan Pangan dan Kelautan Pertanian memeriksa hewan kurban di Koja, Jakarta Utara. Petugas mengimbau masyarakat agar membeli hewan kurban yang berstiker telah lulus cek kesehatan. Sunin siang, sejumlah petugas dari suku Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan Pertanian Jakarta Utara memeriksa kesehatan hewan kurban di Koja, Jakarta Utara. Satu persatu petugas memeriksa hewan kurban yang dijual pedagang. Tubuh hingga kepala hewan diperiksa untuk mengetahui kesehatan hewan tersebut. Setelah diperiksa, petugas menyuntikan vitamin agar hewan kurban tetap sehat. Para pedagang hewan kurban menyebut baik sidak yang dilakukan petugas karena hewan kurban yang dijual sehat. Ini vitamin sekitar 40 ekor, tapi ada 84. Ini sudah dapat sertifikat dari Dinas Pertanakan dan? Sudah sehat semua? Layak jual? Alhamdulillah, layak jual semua. Sementara itu, dari pengecekan tim medis hewan Sudin KPKP di lapak pedagang ini tidak ditemukan hewan kurban yang menderita penyakit kronis. Dari sekian yang kami periksa, kasusnya ada yang keseleyo ya Pak Dokter ya? Iya, banyak keseleyo. Keseleyo, terus mungkin ada yang perlu tambah vitamin, mungkin agak lemas. Tapi sebagian besar layak jual apa gimana? Alhamdulillah, tidak ada penyakit yang kronis, semua penyakit yang mungkin karena proses pengakutan saja. Petugas menghimbau agar masyarakat membeli hewan kurban di lapak berstiker yang telah lulus cek kesehatan dan telah memiliki surat kesehatan hewan dari Dinas KPKP DKI Jakarta. Andri Prasetyo melaporkan untuk NET.